Nanti di At-Taba 102, kata Allah Khuzmin amwalihim sadaqah tutahiruhum wa tuzakihim Ambillah sadaqah dari harta mereka Karena sadaqah itu mensucikan harta mereka Dan melembutkan jiwa Atau batu granit yang licin itu namanya safuan Nanti kalau dia namanya safuan pak Itu batu licin Itu granit ya Jadi itu seperti batu licin, granit atau keramik Itu ada debu hinggap di sana Kalau debu hinggap di sana itu bagaimana tahannya tu pak Takkan menempel setelah tu Inggok saja Lalu ditimpa hujan yang sangat deras wabil Tibu jolabek Apa yang terjadi? Fatarakahu salda Takkan bahan sisu setelah tu pak Takkan bahan sisu debu yang hinggap tadi tu Seperti itulah perumpamaan orang yang menyebut amalnya Atau menampakkan amalnya Semua amalnya lenyap tanpa sisa Makanya besok di akhirnya orang antri menjemput amalnya Membeli pahalanya Allah akan usir orang yang ria itu Kata Allah kepada Karena pahala ada hilang, tak ada lagi Habis Mereka tadi apa? Itu bahayanya ria dan mana tadi Bapak, ibu, ibu, kaum muslimin Jamaah, salat subuh yang dimuliakan Allah Kembali kita bersyukur kepada Allah Atas segala karunianya Salawat dan salam Untuk Nabi kita Muhammad SAW Bapak, ibu yang saya muliakan Kita lanjutkan kembali bahasan kita Di surat Al-Baqarah Ayat 261 sampai 271 Tentang sadaqah Dan kita baru bahas dua ayat 261 sampai 262 Di pertemuan yang lalu Sekarang kita lanjutkan Ayat 263 Jadi kata Allah Perkataan yang baik Dan maghfirah Maaf atau ampunan Jauh lebih baik dari sadaqah Yang diikuti Dengan cara menyakiti penerimanya Dan Allah Maha Kaya Lagi Maha Penyantun Jadi Sadaqah Ternyata tidak hanya berbentuk materi Sadaqah itu ada bentuk non-materi Apa sadaqah bentuk non-materi itu? Kaulun ma'ruf wa maghfirah Berkata yang baik dan ampunan Itu kenapa Nabi katakan Al-Amru bil ma'ruf Wa nahyu anil mungkar Sadaqah Mengajak orang kepada yang baik Menyampaikan kebaikan-kebaikan Mencegah dari kemungkaran Itu sadaqah Itu kenapa Bapak Ibu Ketika orang hendak mati Ketika nyawanya dicabut Di surah Al-Munafikun Ayat yang ke-10 itu Mereka minta bersadaqah Jadi orang ketika akan mati Minta tunda mati Bukan untuk haji Bukan untuk umrah Bukan untuk zakat Kenapa? Karena haji umrah butuh biaya Zakat butuh biaya Salat ada biayanya Minimal beli pakaian Puasa ada biayanya Minimal sahur dan berbuka Tapi kalau sadaqah Tidak ada biaya Pak Sadaqah itu orang miskin Bisa bersadaqah Yang tidak punya apa-apa pun Bisa bersadaqah Bagaimana cara orang miskin Bersadaqah Kaulun ma'ruf Perbanyak saja Berkata yang baik-baik Maka Bapak Ibu Yang mengajak orang Misalnya Bapak Ibu Hari ini ada pengajian Di Masjid Nurul Syakinah Itu sadaqah Begitu luasnya sadaqah itu Pak Mengajak orang yang baik itu sadaqah Bapak Ibu nampak orang lagi duduk-duduk Orang azan Eh Masjid Laya Itu sadaqah Saya sekarang bicara begini Sadaqah Kata Allah Sadaqah itu umum Tidak mesti harus bentuk materi Begitu juga Maghfirah Maghfirah ini bukan memberi maaf Karena maaf itu ada tiga Nanti kalau Bapak Ibu baca Di surah At-Tagabun Ayat 14 Kata Allah In ta'fu Watasfahu Watagfiru Ya Fa'inallaha ghafururrahim Jadi maaf itu ada Afun namanya Afun itu menghapus kesalahan orang Jadi kalau ada orang salah pada kita Kita hapus saja salah dia Udah selesai Namanya Afun Ada tasfahu namanya Safah Kita lupakan salah dia Kita tutup lembaran lama Kita buka lembaran baru Itu Safah namanya Tapi ada Taghfiru Atau maghfirah Apa itu maghfirah Membalas Keburukan dia dengan Berbuat baik padanya Ini dicontohkan Nabi Bagaimana caranya Nabi pernah datang ke ta'if Mau hijrah ke ta'if Mau bergabung dengan orang ta'if Minta pelindungan ke ta'if Setelah Khadijah meninggal dunia Sampai di ta'if Bukannya disambut Dengan sambutan meriah Dilempari dengan batu Sampai Nabi berdarah-darah Datang malaikat menawarkan bantuan Untuk menghancurkan penduduk ta'if Apa yang dilakukan Nabi Bukan menghapus Bukan melupakan Nabi berdoa Allah mahdini Kaumifainnahum layak lamun Ya Allah Jangan kau hancurkan mereka Beri mereka hidayah Kerana mereka menyakiti saya Kerana mereka tidak tahu Itu maghfirah namanya Pak Jadi maghfirah itu Kalau ada orang buruk kepada kita Kita doakan kebaikan untuknya Itu maghfirah Itu sadakah yang paling baik Ada orang menzalimi kita Menyakiti kita Lalu kita mendoakan dia untuk baik Kata Allah itu sadakah yang terbaik Mendoakan kebaikan pada orang yang menyakiti kita Kita tidak memberi sesuatu Tidak ada yang kita beri Tapi kalau ada orang yang menyakiti kita Kita berikan maghfirah Ampunan dalam bentuk doa kebaikan Makanya Allah itu disebut Ghafurur Rahim Allah itu ketika mengampuni kita Memaafkan kita Allah balas dosa kita dengan kebaikan Itu makanya ada orang Pernah membunuh seratus orang Lalu dia ingin bertobat Mendatangi majlis Hendak bertanya Masih ada Hendak pintu tobat untuknya Di tengah jalan dia mati Tak sempat bertobat Tak sempat beramal Tapi dia mau bertobat oleh Allah Kepada para malaikat Katanya Bawalah dia ke sorga Itu bukti maghfirah Dosa dia banyak Tapi kerana dia mau bertobat Dibalas dosanya dengan kebaikan Jadi kita ini Kalau tidak ada uang Tidak ada materi Masih bisa bersadakah Bagaimana caranya Perbanyak saja berkata yang baik-baik Dan Kalau ada orang salah pada kita Doakan dia baik Kata Allah Itu jauh lebih baik Dari sadakah Yang menyakiti Penerimanya Kadang-kadang kita Kena ada orang datang Minta sadakah Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa pak sadakah Itu dia G-nya 10 ribu Lalu kemudian Pak berkomentar Pak Badan Pak Sagadang Kau tak malu Pak minta sadakah Nah itulah menyakiti Perasaan itu Kalau sudah dikasih Kasih saja Jangan dikomentari Keadaan dia Kalau tidak Sudah dikasih Bapak bisa berkata Mohon maaf ya pak Saya juga Banyak kebutuhan Belum bisa membantu Itu sadakah Bapak mengatakan itu Saya mohon maaf ya pak Sekarang belum bisa Saya bantu Mungkin di lain waktu Bisa Karena saya juga Banyak kebutuhan sekarang Itu sadakah Berkata yang baik Atau Saya tidak bisa Memberi bapak Tapi saya doakan Di tempatnya Rezeki bapak ada Itu Malfirah Itu pun sadakah Namanya Lebih baik Begitu Daripada bapak beri Ibu beri Tapi menyakiti Penerimanya Kadang-kadang juga Begitu Tandain-tandain Sungkahan Ya kan Dah sakit Makanya Di ujung ayat Wallahu Ghaniyun Halim Allah Maha Kaya Lagi Maha Santun Kenapa Dalam konteks Sadakah Bapak Ibu Allah Menyebutkan Sifatnya Ghaniyun Halimun Kan sifat Allah Itu banyak Ada Aziz Ada Hakim Ada Ghafur Ada Wadud Kenapa Dalam konteks Sadakah Allah Mengatakan Ghaniyun Halim Sifatnya Dua Ketika Allah Menyebutkan Sadakah Allah Menyebutkan Sifatnya Ghaniyun Halim Kaya Dan Santun Kenapa Orang yang Bersadakah Tidakkan Jatuh Miskin Allah Maha Kaya Itu Makanya Kata Nabi Mana Kasal Malumin Sadakat Bal Yazdat 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 Tidak Pernah Harta Yang Disadakakan Akan Mengurangi Hartamu Dia Akan Menambah Hartamu Itu janji Nabi Begitu Pak Tidak Pernah Harta Yang Dikita Sadakakan Akan Mengurangi Harta Kita Mana Kasal Malumin Sadakat Tidak Pernah Harta Itu Akan Berkurang Disebabkan Sadakat Saya Tidak Pernah Melihat Ada Orang Mengeluh Atau Curhat Saya Jatuh Miskin Kena Rajin Sadakah Coba Bapak Cari Kenapa Allah Menyebutkan Allah Maha Kaya Bila Kau Bersedakah Allah Berikan Kekayaannya Padamu Makanya Orang Yang Ahli Sadakah Walaupun Dia Miskin Dalam Hitungan Tapi Bapak Banyak Tapi Kalau Dia Bersedakah Tanda Dia Kaya Ada Orang Kaya Dalam Hitungan Tapi Pelit Itu Miskin Sebenarnya Tepat Dan Bapak Ibu Orang Yang Bersedakah Itu Dijamin Oleh Allah Kan Diberikan Kekayaan Kekayaan Tidak Mesti Harus Berlimpah Ruah Kita Punya Anda Kekayaan Itu Kecukupan Karena Orang Yang Kaya Belum Tentu Bisa Memberi Secara Hitungan Karena Dia Tak Merasa Cukup Maka Dia Tak Memberi Itu Bisa Jadi Orang Sedikit Punya Tapi Dia Bisa Memberikan Dia Merasa Berlebih Maka Dia Berikan Pada Orang Itu Kenapa Dalam Konteks Sadakah Allah Memenyebutkan Sifatnya Ganiyun Maha Kayah Karena Kata Nabi Tak Pana Sadakah Mengurangi Harta Bahkan Yazdat 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 Dia Menambah Harta Itu Dan Yang Kedua Allah Menyebutkan Sifatnya Halim Yang Santun Kenapa Begitu Satu Orang Yang Bersadakah Itu Tanda Hatinya Santun Dan Lembut Orang Yang Hatinya Berpenyakit Kikir Itu Penyakit Hati Dia Tidak Akan Memberi Orang Yang Suka Memberi Bersadakah Itu Bukti Hatinya Lembut Makanya Pak Kalau Ada Orang Gampang Memberi Tanda Dia Tersentuh Hati Yang Gampang Tersentuh Hati Yang Lembut Dan Sadakah Itu Akan Melembutkan Hati Orang Yang Kikir Itu Pak Ciri Cirinya Orang Yang Kikir Itu Suka Mengumpat Dan Mencelah Itu Ciri Yang Kerjanya Jama'ah Amal Wa'adada Suka Lumazah Suka Humazah Kalau Hilang Dia Akan Mencelah Lepas Dia Akan Berkelu Kesah Cela'ah Itu Tanda Hatinya Keras Itulah Kenapa Begitu Dalam Konteks Misalnya Baca Nanti Di At-Taba 102 Kata Allah Ambillah Sadaqah Dari Harta Mereka Karena Sadaqah Itu Mensucikan Harta Mereka Dan Melembutkan Jiwa Mereka Watu Zakihim Sadaqah Itu Membuat Hati Kita Lembut Pak Makanya Kalau Ada Orang Gampang Tersentuh Penderitaan Orang Dan Dia Gampang Mengulurkan Tangannya Itu Tanda Halim Ada Di Hatinya Orang Kikik Kau Tak peduli Kau Kau Susah Kau Maras Kau Tak Tanda Hatinya Kasat Itu Kenapa Dalam Konteks Sadaqah Allah Menyebutkan Namanya Halim Bukan Aziz Bukan Hakim Bukan Jabar Tapi Halim Karena Orang Yang Bersadaqah Tanda Halim Ya Allah Turun Ke Dirinya Itu Kenapa Dia bersadaqah Yang Kedua Memang Sadakah Itu Akan Membuat Lembut Hidup Kita Dari Dunia Sampai Akhirat Makanya Orang Yang Kikir Matinya Susah Dia Tak Mendapatkan Sifat Halim Allah Ketika Matinya Itu Payah Matinya Orang Kikir Itu Orang Kikir Itu Nanti Di Alam Barzanya Sulit Dia Tak Mendapatkan Halim Allah Ketika Berada Di Alam Barzah Makan Makanya Yang Menyelamatkan Manusia Di Alam Barzah Itu Kan Sadaqah Jariah Yang Menggali Sumur Yang Menanam Pohon Yang Membangun Masjid Yang Mewariskan Musab Itu Semuanya Sadaqah Ketika Di Padang Masar Orang Diberikan Allah 50.000 Tahun Berdiri Tapi Ada Manusia Yang Kata Sadaqah Wajahnya Riang Gembira Tidak Ada Payah Tenang Dia Kenapa Di dunia Dia senang Memberi Makanan Kepada Orang Sadaqah Itu Kenapa Sifat Allah Disebutkan Halim Dalam Konteks Sadaqah Karena Allah Akan Berlaku Lembut Kepada Mereka Yang Ahlus Sadaqah Disamping Itu Kalau Kita Ahli Sadaqah Makhluk Pun Akan Santun Kepada Kita Saya Tak Pandang Orang Yang Suka Bersadaqah Dibenci Bakhluk Binatang Pun Senang Kepada Orang Yang Suka Memberi Tepak Coba Kalau Bersubuk 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 Hormat Bersubuk 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 5 sajik pak, nyo lagi gulu-gulu taruhi pak sehingga anak-anakku selalu bersoboh, apakku nyo kerumuh ni anak-anak taruhi pak sangkunya anak-anakku, apakku nyo gulu-gulu saya taruhi tak, kalau bersadakah orang lembut kawak pak bapak ibu kalau suka memberi tak akan panah ada orang yang membenci kita tak panah saya temukan ambu jajuk nyo patunya ahli sadakah tak pernah saya dengar tu pak yang kikir justru yang dibenci orang yang ahlu sadakah tu halim sifat santun dia santun, orang santun Allah pun santun kepada dia itu rahasianya ayat ini ditutup dengan dua sifat Allah ghaniyun, halimun lalu kata Allah ya ayuhal lazina amanula tubtilu sadakatikum bil mani wal azakal laziyun fiku malahu ri'a anas hai orang beriman, jangan kau batalkan pahala sadakamu dengan cara menyebutnya atau menyakiti penerimanya seperti dia seperti orang yang meninfatkan hartanya karena riah kepada manusia jadi bapak ibu yang menghapus amal ibadah atau pahala sadakah kita ini pertama menyebut ibu bapak jangan pada sebut atau ceritakan sadakah tak boleh makanya di ayat yang lalu ya di 262 ada kata suma lah suma lah yatba'uha walaupun disebutnya tak sekarang mungkin 20 tahun ke depan tetap dihapus Allah tu bapak ibu sekarang berbuat baik memberi tak disebut tapi suatu hari orang yang kita beri menyakiti perasaan kita lalu kita bincang kininya boleh dulu dan menolong habis karena kita sudah manna jangan kamu batalkan batal itu kata batal itu artinya hilang batal itu hilang makanya lawannya haq makanya katalah ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa yang batil itu hilang dengan sendirinya makanya sesuatu yang batil disebut batil karena dia hilang dengan sendirinya nanti ada orang yang kehilangan amalnya nanti bapak ibu baca di surah al-furqa dari 2-3 kata Allah wa qadimna ala am'a alama amilu min amalin faja'alnahu haba'an man surah besok di akhirat pak diperlihatkan kepada kita sedakah kita ibarat kita cek saldo pak di ATM cek saldo tak tanggung banyaknya saldo begitu ditarik faja'alnahu haba'an man surah hilang seperti debu yang diterbangkan angin itu namanya batil batal kita lihat sadakah kita kita lihat cuman ketika ditarik nanti hilang hilang itu namanya batil batal hilang dengan sendirinya makanya kebatilan itu ibu tak perlu dihilangkan dia hilang sendiri itu tak ada kebatilan yang abadi di bumi ini semua kebatilan lenyap dengan sendirinya nanti itu itu hukum alam saja itu pak nasadakah katalah jangan kau batalkan jangan kau hapus berarti bukan kita yang menghapus Allah yang menghapus kita yang menghapus dengan cara menyebut atau menyakiti penerimanya seperti orang yang berinfak kenaria jadi ada tiga yang menghapus amal satu mana namanya lidah kita menceritakan amal dua azah menyakiti orang yang menerima tiga ria pamer tapi dari yang tiga yang paling hebat ria itu kenapa ria ini dijadikan musababih namanya seperti ria berarti kalau seperti ria ria lebih hebat kenapa gini pak muhammad muhammad ria ini mana ria yang paling hebat karena ria ria itu jadi musababih namanya jadi ria itu yang paling hebat menghapus amal kita pak makanya sekarang ini pak yang paling hebat ya cara kerja setan untuk menghapus amal kita pakai ini sehingga orang sekarang berlomba-lomba untuk memamerkan amal ibadahnya lewat media ria namanya itu pak misalnya korban makutu jauhi dulu itu dia update status alhamdulillah korban kami sekeluarga tahun ini semoga diterima Allah untuk apa dia update status pak mereka berkomentar orang itu eh lah korban sibuk ya alhamdulillah lah tiap tahun yang ke belakang pun habis itu pak yang tadi itu ria namanya yang ibu pamerkan itu ria namanya yang ibu ceritakan alhamdulillah lah tiap tahun mana namanya yang dipamerkan yang ini hilang yang disebut tiap tahun itu hilang juga ibu pakai umrah antuk-antuk perangkit di rumahnya tak tahu orang tiba di bandara selfie update status itu otw menuju tanah suci semoga diberkahi Allah masuk komentar kawan eh baik umrah ibu alhamdulillah aku nak kampik hilang yang ibu pamerkan tadi di bandara namanya ria itu sudah menghapus yang ibu akan berangkat semua itu yang ibu katakan ini sudah yang keempat itu mana namanya itu tetap dihapus juga yang di belakang itu dua apa ya ada ria ada mana tadi itu ibu 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 memfoto sesuatu lalu ibu upload lalu ibu ingin memamerkan itu ke orang itu namanya ria mata orang lihat lalu ibu dikomentar di orang eh baik umrah ibu lama itu juga menghapus itu kenapa bapak dan ibu kalau kita sedang puasa wajib ini puasa wajib ini datang orang mencaci maki kita bila ada orang mencaci makimu kamu sedang berpuasa ramadhan semua orang puasa ramadhan katakan pada dirimu bukan pada diri yang mencaci pada dirimu katakan saya berpuasa bukan ke dia eh banyak cerita orang belum puasa dia puasa habis pahala bapak habis pahala walaupun dipuat wajib apalagi yang sunat itu kenapa bapak ibu kalau sedang puasa sunat siang hari ada orang mengundang makan silakan makan saja makan saja jangan pernah berkata maaf ya pak ambuh sedang puasa lewat pahala langsung karena tidak boleh diberitahu ke orang kecuali puasa wajib ibu mengkata tidak apa-apalah karena memang ini kewajiban kenapa karena ibadah sunat di samping tidak boleh tahu tidak boleh dikasih tahu ke orang ibu bapak diundang orang itu lebih hebat daripada puasa sunat karena memenuhi undangan itu wajib puasa sunat kalau ketemu kalau ketemu yang wajib dan yang sunat yang sunat tinggalkan yang wajib ambil pahala yang sunat sudah kita peroleh ibu puasa jam 1 lundang orang makan untuk mendoa ibu makan pahala puasa tetap walaupun separuh hari puasa karena ibu meninggalkan yang sunat untuk yang wajib memenuhi undangan tambah pahala memenuhi undangan wajib lebih besar daripada puasa sunat ditambah pulang baru kanyang itu untungnya kalau kita mencari yang wajib tapi kalau ibu sebut dia puasa pahala puasa hilang pahala menundangan lepas payah sampai sore enak karena ibadah tidak perlu disampaikan ke orang itu kenapa kata nabi salat yang paling baik itu di rumah kecuali yang wajib di masjid kenapa salat di rumah yang paling baik salat sunat supaya tidak terlihat oleh orang salat sunat lebih baik di rumah supaya tidak nampak di orang maka betul sebab kalau di masjid buat salat sunat nampak di orang belu-eluan semua yang di rumah seorang mana kancang cepatui lebih baik kancang di rumah surang daripada belu-eluan naki orang riah kecuali rumah bapak ibu jauh dari masjid nanti terlambat pula takbiratul ikhram jadi masjid tidak selalu menampakkan amal itu buruk nanti di ayat terakhir kita baca di 271 tidak selalu menampakkan amal itu buruk dengan catatan tapi sebisa mungkin sembunyikan baik lewat mata orang maupun lewat lidah kita ke telinga orang memperlihatkan amal ke orang namanya riah mendengarkan amal atau menceritakan ke telinga orang namanya mana atau disebut dengan bahasa lain sum'ah namanya dua-duanya menghapus pahala puasa pahala ibadah apapun pasuk serakah kita itulah kenapa pernah saya ceritakan ada orang dia kalau bersedakah ditaruh je piti di bukarpet sehingga dia nak tahu siapa yang mendapit piti siapa yang mendapit piti kejauh sedakah sehingga si umur hidup nak tahu siapa yang bersedakah supaya nak tersabui kadang-kadang kau tampak kau ada orang tahu orang menerima bersedakah kau suatu hari dah katuju perangai bisa tersabui nah mana azar riah tiga-tiga ini sama-sama membatalkan pahala ibadah kita kalau saya tanya jauh saya pak seperlunya misalnya pak ditaraktir kalau ditaraktir tidak wajib kita bukul ditaraktir tidak kalau diundang kalau diundang menyiapkan dari pagi kalau ditaraktir tidak sedentil tiba-tiba pak ditaraktir makan kini lain waktu terima kasih itu jauhnya pak bagaimana menolak saya pak teragak makan sama pak sekinilah lain waktu insyaAllah saya sasar pak bagaimana saya pak jauh saya sedang puasa saya dapat sabuk dan setiap puasa itu 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 yang mana itu itu apa apa itu itu karena sesuai jawaban sesuai pertanyaan kenapa tidak mau itu semua makanya lidah kita lihat kalau ibadah kita yang sudah dikerjakan sudah jangan simpan saja baik-baik nah kata Allah perumpamaan orang yang ria dan menyebut nyebut sadakah atau amal tadi seperti batu licin safwan safwan ini berarti keramik ini pak safwan itu keramik itu safwan atau batu granit ke licin itu pak kan batu itu biasanya kasih jadi batu lado anak lado kan kas itu pak atau safwan itu safwan itu batu licin yang apapun yang hingga di sana gampang jatuh lengket tidak bisa di keramik itu tidak lengket itu pak nah keramik atau batu granit yang licin itu namanya safwan nanti kalau nama orang safwan itu batu licin itu granit batu keramik itu kan batu keramik itu kan batu kalau namanya safwan jadi itu seperti batu licin granit atau keramik itu ada debu hingga di sana kalau debu hingga di sana bagaimana tahan menempel inggok lalu ditimpa hujan yang sangat deras wabil tibu jolabik apa yang terjadi fatarakah salda tak kaba sisul di batu granit debu yang inggap tadi seperti itulah perumpamaan orang yang menyebut amalnya atau menampakkan amalnya semua amalnya lenyap tanpa sisa makanya besok orang antri menjemput amalnya pahalanya Allah akan usir orang yang riyah itu kata Allah kepada orang yang riyah itu engkau kan dulu beribadah karena sihanu kan engkau cari sihanu itu mintalah pahala kepadanya kata Allah kenapa pahala dah hilang nak ada lagi habis tadi apa itu bahayanya riyah dan mana tadi menceritakan amal atau menampakkan amal layak diruna ala syai'in mimah kasabu dah ada sedikit pun tersisa dari kebaikan yang panah dia buat inilah orang yang nanti yang ya yang menyesali dirinya pak ketika dia menampak amalnya yang banyak tiba-tiba ketika hendak ditarik saldonya menjadi kosong salda salda dikatakan saldo itu maka saldonya menjadi kosong jadi saldo itu mungkin diriku pak saldo 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 itu karena dia mansup saja kalau enggak dia saldo saldun kredit itu masa Arab itu kardun itu dalam Al-Quran itu siapa yang meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik pinjaman itu masa Arab itu kardun jadi kredit masa Arab itu kredit kardun itu masa Arab itu kredit itu yang meminjam itu kardun ini bahasa Arab banyak di bahasa Indonesia banyak di ambil dari bahasa Arab istilah-istilah itu kalau dikalkulasikan sepertiga kosa kata di bahasa Arab tidak ada yang bisa diambil lagi tidak ada yang bisa semua amal ibadahnya lenyap tidak ada yang bisa ditarik kenapa di dunia dia mana dan ria kata Allah begitulah Allah menutup pintu kebaikan bagi siapa yang mana dan ria tadi kafir itu artinya dia menutup kebaikan untuk dirinya kafir itu nah bapak-kakaknya bapak-ibu amal kita ini tolong simpan baik-baik itulah kenapa bapak-ibu kenapa orang munafi itu berat salat subuh yang kata nabi begitu ya askalus salati alal munafiqin salatus subuhi salat yang paling berat untuk orang munafiq itu subuh jadi beda orang munafiq dengan orang beriman itu salat subuh yang lihat kenapa orang munafiq berat salat subuh karena orang munafiq itu salat subuh beriak ke siapa orang masih laluk apak berangkit dari rumah itu tidak ada yang tahu itu makanya orang munafiq barik salat subuh kerana tidak bisa ditampakan orang itu makanya orang yang ikhlas itu berawal dipanggil ya'ayuhal lazina amanu latub tilu sadakatikum itu kerana orang munafiq itu memang tidak harap pahala mereka tidak beriman tidak beriman makanya mereka beribadah itu hanya dapat simpati orang saja makanya bapak ibu disimpan baik-baik amal ibadah kita jangan sibuk menceritakannya jangan sibuk memamerkannya kecuali itu memang untuk kepentingan yang memang itu dibenarkan misalnya bapak ibu kalau memberi bantuan ke anak yatim di foto untuk kawan-kawan yang lain supaya tergerak hatinya bersedakah itu boleh tapi kalau lasaratui foto di upload itu tidak mengajak itu telah memamerkan kalau mengajak foto itu cukup begitulah dulu sampai ayat yang 264 ada beberapa lagi sampai 271 nanti kita akan bahas secara bertahap sampai selesai ada pertanyaan bapak ibu sampai sini tidak ya kalau tidak kita cukup begitu subhanakallah mawabihamdika syadwal ilaha ila anta astagfirullah wa'atubu ilaika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati